Saat ini, perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi robotik berkembang sangat pesat. Negara-negara di seluruh dunia saling bersaing untuk menciptakan robot-robot inovatif yang tidak hanya canggih, tetapi juga memiliki bentuk dan fungsi yang luar biasa. Mulai dari robot yang meniru hewan, mesin berkaki raksasa, hingga alat pintar yang dirancang untuk menjelajahi luar angkasa. Berikut ini 10 robot binatang paling unik dan canggih di dunia. Perusahaan Kawasaki telah memperkenalkan Corleo, kuda robot pertama di dunia yang tergolong sangat canggih. Tidak seperti robot pada umumnya yang menggunakan baterai, Corleo justru ditenagai oleh hidrogen. Robot ini dikendalikan oleh algoritma kecerdasan buatan tingkat tinggi dan mampu menggerakkan kaki belakangnya secara terpisah dari kaki depan, sehingga tetap stabil bahkan di medan yang sulit. Dirancang untuk perjalanan jarak jauh, Corleo dapat menyesuaikan langkahnya dengan permukaan tanah yang dilalui. Tak hanya bisa digunakan untuk mengangkut barang, robot ini juga mampu membawa penumpang, dengan kecepatan maksimal hingga 25 km per jam. Meskipun saat ini masih berada dalam tahap konsep, bukan tidak mungkin robot seperti Corleo akan segera menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Inilah Charlie, robot monyet yang langsung mencuri perhatian berkat kelincahan dan fleksibilitas geraknya. Tak main-main, Charlie mampu berjalan menggunakan keempat kakinya, namun juga dapat berdiri stabil hanya dengan dua kaki. Ia memiliki kemampuan menjaga keseimbangan dengan baik, bisa bangkit sendiri saat terjatuh, dan secara otomatis menyesuaikan pusat gravitasinya agar tetap tegak di medan miring atau permukaan yang tidak rata. Robot ini dikembangkan oleh pusat penelitian kecerdasan buatan di Jerman, dengan dukungan pendanaan dari Badan Antariksa Jerman. Karena itu, bukan hal yang mustahil jika di masa depan, robot seperti Charlie akan diterjunkan dalam misi eksplorasi kebulan atau lingkungan ekstrim lainnya. Kabutom RX-03 adalah robot kumbang raksasa yang sangat unik, karena seluruh proses pembuatannya dilakukan oleh satu orang saja, seorang insinyur asal Jepang bernama Hitoshi Takahashi, yang saat itu berusia 60 tahun. Robot ini memiliki panjang 11 meter, berat sekitar 17 ton, dan dirancang menyerupai kumbang rusah, salah satu serangga khas Jepang. Luar biasanya, Takahashi mengerjakan proyek ini seorang diri selama 11 tahun, dimulai pada tahun 1997 hingga akhirnya rampung pada 2008. Mondo Spider adalah robot laba-laba raksasa yang sukses mencuri perhatian berkat gerakan kakinya yang unik dan tidak biasa. Keistimewaannya terletak pada 8 kaki yang digerakkan dengan sistem klan linkase, sebuah mekanisme yang memungkinkan robot ini bergerak layaknya perpaduan antara mesin berjalan dan kendaraan beroda, dengan as roda yang dapat dikendalikan. Versi awal Mondo Spider dibuat menggunakan material kayu, namun kemudian diperbarui dengan rangka baja untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Seiring perkembangan, sistem penggeraknya pun beralih dari mesin berbahan bakar bensin ke tenaga baterai listrik. Transformasi ini menjadikan Mondo Spider sebagai salah satu mesin berjalan pertama di dunia yang ramah lingkungan, beroperasi sepenuhnya tanpa emisi. Di Perancis, terdapat sebuah parade robotik raksasa yang sangat terkenal dan menjadi daya tarik wisata. Salah satu bintang utama dari parade ini adalah Grand Elephant, seekor gajah mekanik raksasa yang luar biasa. Robot ini memiliki bobot mencapai 48,4 ton dan terbuat dari kombinasi kayu dan baja. Ukurannya sangat mengesankan, dengan tinggi sekitar 12 meter, lebar 8 meter, dan panjang mencapai 21 meter. Meskipun hanya mampu bergerak dengan kecepatan antara 1 hingga 3 kilometer per jam, Grand Elephant bisa mengangkut hingga 50 penumpang sekaligus. Dari punggungnya, para penumpang dapat menikmati pemandangan kota dari ketinggian sekitar 12 meter. Para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2035, Jepang akan kekurangan sekitar 3,8 juta pekerja. Beberapa sektor bahkan sudah mulai merasakan dampaknya. Untuk mengatasi hal ini, Jepang mulai mengembangkan teknologi robot, salah satunya adalah SPD-1. Meskipun robot ini berukuran lebih kecil dari bola sepak dan beratnya sekitar 3,5 kilogram, SPD-1 mampu memeriksa dan memperbaiki pipa saluran air. Robot ini dapat bekerja secara mandiri atau dalam tim yang terdiri dari 3 robot, di mana satu robot memimpin, satu lainnya mencari kerusakan, dan yang terakhir melakukan perbaikan. Sentauro adalah robot penyelamat yang dirancang dengan bentuk seperti sentaur, makhluk dalam mitologi yang merupakan gabungan manusia dan kuda. Robot ini mampu bergerak cepat menuju korban di area bencana berkat empat kakinya, yang masing-masing memiliki 6 derajat kebebasan, memungkinkan sentauro bergerak dan menyesuaikan diri di medan yang sangat sulit, termasuk puing-puing dan tangga. Lenggan robot ini tidak hanya bisa mengangkat benda berat, tetapi juga mampu menghancurkan rintangan, seperti penghalang kayu. Setiap lengannya dapat mengangkat hingga 11 kilogram, yang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan rata-rata manusia dewasa. Lebih hebat lagi, sentauro juga bisa menggunakan alat-alat manusia untuk membantu dalam tugas penyelamatan. Selanjutnya, ada robot X-Fly, robot terbang yang terinspirasi oleh alam dan menggabungkan ciri-ciri burung serta serangga. Robot ini memadukan mekanisme kepakan sayap yang rumit dengan sistem sensor dan giroskop canggih, yang membuatnya tetap stabil meski sayapnya bergerak. Hasilnya, X-Fly bisa terbang mulus baik di dalam maupun luar ruangan. Kamu bisa mengendalikan X-Fly hanya dengan satu tangan, menggunakan remote atau smartphone. Dengan sekali pengisian daya, X-Fly mampu terbang hingga 12 menit dengan kecepatan maksimal 20 km per jam dan jangkauan hingga 100 meter. N-Kladus, bulan ke-6 terbesar dari Saturnus, memiliki keunikan luar biasa karena menyimpan lautan di bawah permukaannya. Para ilmuwan sangat tertarik untuk menjelajah ke sana. Namun, bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi tempat dengan suhu ekstrim hingga minus 200 derajat Celcius? Tentu saja, dengan menggunakan robot. Inilah robot ALS, sebuah robot berbentuk ular yang dirancang khusus untuk misi ke N-Kladus. Robot ini memiliki panjang 4 meter dan berat 100 kg. Keunikan ALS terletak pada 10 segmen tubuhnya, yang masing-masing dilengkapi dengan elemen spiral. Selain itu, robot ini mampu menggali ke dalam tanah, memilih jalur terbaik dengan bantuan kamera dan sensor, serta bahkan mengebor es untuk mengambil sampel yang nantinya akan dianalisis. Quad Drone adalah robot bawah air yang terinspirasi oleh binguin, dirancang untuk menyelam hingga kedalaman 150 meter dan berenang dengan kecepatan maksimal 18,5 km per jam. Robot ini dapat beroperasi hingga 10 jam hanya dengan 1 kali pengisian daya. Dilengkapi dengan berbagai sensor, Quad Drone dapat mengukur suhu, kadar oksigen, tekanan, serta berbagai parameter lainnya di bawah laut. Selain itu, robot ini juga memiliki 2 kamera yang mampu merekam video, serta sonar untuk memindai dasar laut. Terima kasih telah menonton!